Kebakaran hebat juga terjadi di kota Chuchou, Provinsi Anhui, Tiongkok Timur. Si jago merah melalap rangkaian kereta cepat namun penyebabnya belum diketahui. 30 menit setelah kebakaran ini dilaporkan, 3 pasukan pemadam dan 17 personil segera menuju lokasi. Beruntung saat kebakaran terjadi, tidak ada penumpang yang tengah berada di dalam gerbong, ia akan menuju ke kota Hangzhou, Provinsi Khejiang. Kebakaran ini membuat perjalanan sejumlah rangkaian kereta menjadi terlambat, sehingga kompanitas tempat menyediakan alternatif transportasi bagi calon penumpang kereta yang terlantar.